Pemprov DKI Jakarta menargetkan program rumah DP 0 rupiah sudah bisa dihuni pada akhir Agustus ini. Program ditujukan bagi masyarakat Jakarta berpenghasilan rendah sehingga proses analisis bank menjadi penentu apakah program ini tepat sasaran atau tidak. Mulai tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus, sebanyak 1.790 warga Jakarta yang lolos verifikasi persyaratan awal tengah mengurus permohonan kredit untuk mendapatkan hunian vertikal. Uang muka 0 rupiah. Sudah sekitar 500 warga yang terverifikasi melengkapi syarat kredit kepemilikan rumah KPR dan melewati proses analisis bank. Program DP 0 rupiah ini memiliki syarat utama penghasilan maksimal 7 juta rupiah serta tidak memiliki catatan hutang. Proses analisis bank DKI selaku bank penyedia KPR ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus yang dilanjutkan akad kredit sehingga pada akhir bulan Agustus Rusunami Menara Samawa yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur sudah bisa dihuni. Selanjutnya sudah ada koresponensi CNN Desi Aritonang. Selamat siang Desi. Desi sejauh ini bagaimana sebenarnya antusiasme warga untuk mengurus KPR DP 0 rupiah serta syarat-syarat apa saja yang menentukan lolos tidaknya ajuan rumah DP 0 rupiah ini. Ya betul sekali Alfian memang kalau kita ingat janji kampanye dari Anies Baswedan yang dulu belum menjabat Gubernur DKI Jakarta yakni DP 0 persen, kini programnya sudah terrealisasi namun menjadi rumah DP 0 rupiah. Program ini adalah ditujukan untuk bagi warga Jakarta yang berpenghasilan rendah yaitu yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu dukungan dari pemerintah untuk mereka bisa memiliki hunian atau tempat tinggal di kota Jakarta. Memang saat ini prosesnya ternyata sudah melalui beberapa tahapan setelah sebelumnya sudah sebanyak 2.359 berkas warga Jakarta yang lengkap untuk mendaftar dalam program rumah DP 0 rupiah ini sebanyak 1.790 data yang sudah lolos verifikasi dimana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu prioritas pertama sebanyak 899 warga Jakarta dimana prioritas pertama ini adalah yang memiliki syarat belum memiliki mobil atau kendaraan bermotor kemudian juga sudah menikah dan tidak memiliki hutang diperbankan ataupun hutang-hutang lainnya pun ada besaran hutangnya besarannya di bawah 100 juta rupiah kemudian untuk prioritas yang kedua yaitu sebanyak 891 warga Jakarta yang sudah menikah prioritas pertama adalah sudah menikah disini setelah proses 899 prioritas pertama tersebut sekitar 500 warga Jakarta yang sudah mendatangi Menara Samawa Kelapa Village di Pondok Kelapa Jakarta Timur yang melakukan penyerahan dokumen atau untuk memenuhi persyaratan dari kredit pemilikan rumah atau KPR yang disediakan oleh Bank DKI sebagai Bank Penyedia KPR syarat-syaratnya memang cukup mudah dan untuk lebih lengkapnya kami sudah ada bersama Kepala Unit Pemilikan Rumah Sejahtera Bapak Sikran Kurniawan dari Pemprov DKI Selamat siang Bapak Mas Sikran Oke, ini menarik akhir pekan kemarin Pak banyak sekali warga Jakarta yang sudah lolos verifikasi untuk memberikan kelengkapan dokumen KPR namun ada juga warga yang hadir untuk berharap bahwa pendaftaran ini bisa dibuka kembali seperti apa gambarannya di sana Pak? Ya, untuk saat ini kami memang lagi fokus untuk melayani warga yang kami undang untuk datang di Pondok Kelapa ada 1790 undangan yang sudah kita sebar kepada mereka dan untuk melengkapi berkas dan pengajuan KPR DPN Rupiah di Bank DKI kami memang fokuskan di Pondok Kelapa supaya lebih memudahkan pelayanan Alhamdulillah proses sampai hari ini berlangsung lancar itu semua berkat dukungan dari masyarakat yang dengan sabar dan tertib mau melaksanakan atau mengikuti prosedur yang ada Bapak ini kan ditujukan untuk masyarakat berpangaslah rendah tapi dengan sebanyak itu 1790 apa yakin Pak? bahwa itu isinya adalah orang-orang yang berpangaslah rendah tidak ada orang-orang atau oknum yang ingin juga mengikuti atau mendapatkan fasilitas tersebut baik, jadi tentu saja persyaratan sudah kita sampaikan terus kemudian kami melakukan verifikasi itu dengan memanfaatkan seluruh data yang ada di Pemprov yang memungkinkan kita untuk meyakinkan bahwa proses ini jatuh kepada pihak yang tepat ada data kependudukan untuk memastikan bahwa mereka memang warga DKI yang sudah tinggal cukup lama di DKI kemudian ada juga data dari badan pajak dan retribusi daerah untuk mengidentifikasi apakah mereka sudah memiliki rumah bangunan atau tanah kemudian juga dari situ kita bisa identifikasi kepemilikan aset yang mengindikasikan penghasilannya jadi kita coba optimal memanfaatkan data yang ada di internal Pemprov DKI kemudian juga bekerjasama dengan pihak perbankan dalam hal ini Bank DKI yang akan melakukan analisis kredit sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam mengenai kredit pemilikan rumah dan diawasi langsung oleh OJK secara ketat sehingga kami meyakini bahwa Bank DKI dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada bisa juga menambah verifikasi ini lebih kuat lagi dan tentu saja sangat terbuka juga kita harapkan partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi sehingga melaporkan jika ada memang indikasi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan kesempatan dalam program ini Oke berarti prosesnya memang cukup ketat ya Pak karena semuanya serba di crosscheck ya Pak ya data-data mereka ya Nah tapi mungkin ini kenapa mungkin ada beberapa warga yang bukan berpenghasilan rendah yang ikut mendaftarkan ini tapi sebenarnya proses sosialisasinya sudah seperti apa Pak apakah mereka sudah mengetahui hal ini atau apakah akan ada pembukaan pendaftaran baru setelah yang verifikasi sekarang ini Baik, kalau masalah sosialisasi sejak awal program sudah disampaikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Pemprov DKI di wilayah baik itu di jajaran wali kota dan jajarannya hingga ke lurahan sehingga sosialisasi kemasyarakat langsung dilakukan secara berjenjang tentu saja dan tentu saja disini sangat penting lagi adalah peran media sebenarnya untuk mensosialisasikan program ini untuk siapa syaratnya apa gitu ya dan edukasi gitu ya agar jangan sampai ada orang yang memanfaatkan program ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan Tadi selain syarat utama Pak, tidak memiliki hutang dan juga penghasilan maksimal 7 juta rupiah ya Pak ya atau rumah tangga sebesar 12 juta rupiah syarat apa lagi Pak untuk bisa mendapatkan KPR dari program ini Pak? Pada prinsipnya program Samawa Solusi Rumah Warga ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tadi yang tinggal di wilayah DKI Jakarta jadi yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk supaya mereka mendapatkan hunian begitu jadi saat ini syarat administratifnya adalah mereka tinggal di wilayah DKI Jakarta bisa kita cek dengan elektron memiliki elektronik KTP memiliki NPWP kemudian juga sudah tinggal di DKI selama 5 tahun dan belum menerima bantuan atau subsidi pemilikan rumah dari pemerintah dan tentu saja belum memiliki rumah Ini kan semua nantinya akan berproses di bank Pak analisis bank yang akan menentukan mereka dapat atau enggak syaratnya apa aja Pak? syarat KPRnya? Kalau mengenai syarat KPR itu kembali lagi kepada persyaratan pemberian kredit oleh perbankan yang itu areanya area perbankan yang sudah diatur oleh Bank Indonesia diawasi dengan ketat oleh UJK Kami meyakini bahwa Bank DKI akan melakukan dengan pruden karena ini bicara masalah kepercayaan kepada institusi perbankan sehingga akan terseleksi masyarakat yang memang secara penghasilan itu termasuk golongan penghasilan yang berpenghasilan rendah tapi juga secara finansial cukup mampu untuk mencicil rumah dengan DP 0 rupiah ini Terakhir Pak, fitur KPR yang bisa didapat oleh warga yang nantinya sudah lolos verifikasi dan mulai untuk membayar akad kredit? KPR DP 0 rupiah ini dirancang supaya bisa terjangkau cicilannya bagi masalah berpenghasilan rendah sehingga desainnya adalah DP 0 rupiah kemudian cicilannya dikenakan bunga 5% saja yang tetap selama masa tenor hingga 20 tahun dilengkapi juga dengan asuransi-asuransi sehingga lebih nyaman untuk melakukan kredit tadi Terima kasih banyak Pak Zikran sudah bersama Sian Indonesia Alvian memang tadi fitur-fitur KPR yang akan didapatkan oleh warga Jakarta yang lolos untuk analisis bank adalah tidak ada GDP kemudian bunganya 5% atau tetap fixed rate kemudian juga gratis biaya akad kredit kemudian juga provisi kredit juga tidak ada biaya biaya admin juga gratis kemudian juga tidak ada penalti jika warga yang sudah bertempat tinggal ingin melunasi cicilan lebih cepat daripada tenggan waktu atau jatuh tempo yang diberikan yaitu cicilan 10 tahun, cicilan 15 tahun dan juga cicilan 20 tahun kalau tadi kami melihat data yang disampaikan oleh Zikran Kurniawan disebutkan bahwa untuk jika sudah mendapatkan hunian rusu nami di Menara Samawa, Kelapa Village, Pondok, Kelapa, Jakarta Timur ini untuk tipe studio cicilan yang 10 tahun itu besarannya 1,9 juta dimana untuk cicilan yang 20 tahun per bulannya membayar 1,170 ribu rupiah 1.170.000 rupiah kemudian untuk yang tipe paling besar yaitu tipe 36 di rusu nami tersebut untuk cicilan 10 tahun per bulannya hanya membayar 3,5 juta rupiah kemudian untuk yang 20 tahun sebesar 2.166.000 rupiah jadi cukup menarik bagi warga Jakarta yang mengetahui informasi ini yang memang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan program rumah DP 0 rupiah tersebut untuk bisa segera mendaftar dan kemungkinan untuk dibukanya kembali pendaftaran itu sangat terbuka luas karena selain rusu nami dari Kelapa Village, Pondok, Kelapa tersebut masih akan ada beberapa proyek rusu nami lainnya yang sedang dikerjasamakan dengan Pemprov DKI seperti di beberapa wilayah baik kerjasama dengan BUMD maupun dengan BUMN baik terima kasih Desi Aritonang selamat bertugas kembali